Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Tentunya baik-baik aja ya Oke, hari ini saya mau berikan informasi Sebagai pertimbangan untuk kalian ya Bagi penggemar OPPO Seri Reno Series Disini akan saya bahas 12 fitur OPPO Reno 8 Series Yang jaringannya 4G ya, bukan yang 5G Yang 4G Yups, yang pertama Kita mulai dulu dari desainnya Desainnya membawa OPPO Glow Desain Yang masih sama sih Dengan slogannya OPPO yang kemarin Di Reno 7 Reno 6, OPPO Glow Desain OPPO Glow Desain seperti ini Diakini bisa Membawa kualitas yang Sangat baik ya, anti goresan Dan juga bisa Tahan dari flag sidik jari Bahkan OPPO juga mengeklaim Ini 100% bebas Sidik jari Dan yang kedua, OPPO membawa desain Retro Desain Dengan Gaya yang cakep banget Desain-desain Mengotak seperti ini Baru untuk desainnya juga sangat ramping Tipis, elegan Dan ini juga Enggak berat-berat amat Walaupun membawa desain Yang dibalu dengan Frame metal ya Bagian di sebelah Pinggirnya Gitu kan Nah, ini udah Lumayan cakep banget Buat desainnya Enggak ada komplain sama sekali Lanjut yang kedua Disini OPPO Reno 8 4G Juga masih mengusung Orbit light Atau ring light Pada Sisi kameranya Jadi buat kalian yang Pecinta Notifikasi Ditandai dengan Ring light Atau Lampu notifikasi Kalian bisa merapat aja Ke OPPO Reno 8 4G Yang kurang lebih sama Dengan OPPO Reno 7 Yang kemarin ya Dan Ini saya rasa Gak ada bedanya Bahkan dari desainnya juga Mirip-mirip banget Yang selanjut Untuk fitur Yang keempat Yaitu ada Kamera depan Dan kamera belakang Yang sudah di Bekali dengan Kamera dari Sony ya Sensor Sony IMX 709 Yang beresolusi Kamera depannya 32MP Dan kamera belakangnya 64MP Jadi gak hanya Kamera belakangnya aja Hari ini OPPO Reno 8 ini Dibekali dengan Sensor Sony Kamera depan Dan belakangnya Jadi gak perlu ragu lagi Kalau buat Hasil potretnya Nah disini Saya juga Mencoba-coba Sedikit beberapa Fiturnya Yaitu Ada Fitur Bokeh Flare Potret Yups Ini mantep banget Buat kalian Yang suka Mengabadikan Momen Ini Di seri-seri Reno Pasti ada Mulai dari seri Reno 4 Sampai Reno hari ini ya Reno 8 Ini semuanya ada Hasilnya pun Gak mengecewakan Terus Kalau kalian Pengen tahu Caranya bagaimana Kamera TV nya Nah seperti ini Kalian masuk ke Kamera Mode potret Lalu Masuk ke Bagian Gambar Pena Nah disini Kamera Depannya ini Kalian bisa Mengedit ulang Dengan manual ya Bikin cantik Lebih lagi Dari matanya Dari pipinya Dikurusin Hidungnya Dimancungin Itu bisa banget Untuk kamera Depannya Bukan kamera belakang ya Kalau kamera belakangnya Gak bisa Dan kalau untuk Di sisi sebelahnya Ada beberapa filter Jadi antaranya Ada bokeh flare Portrait nya Itu tadi ya Buat kalian Yang suka Mengabadikan momen Dengan gaya Hasil kamera Seperti DSLR Merapat aja Ke fitur Oppo Reno 8 4G Selanjutnya Ada fitur Micro lens Nah ini Kemarin Sempat saya bahas Di Oppo Reno 7 Disini Ternyata Masih disematkan juga Cukup simple Kamera masuk aja Ke selengkapnya Untuk ngecek fitur ini Lalu klik Microscope Was Langsung Kita coba Disini Hasilnya juga Gak mengecewakan Ini masih bisa Bermanfaat Buat kalian yang suka Nyari kutu Di Kain ya Di celana Nyari kutu Di celana Nyari kutu Di baju Ya Oppo Reno 8 Ini cukup berfungsi Dan berguna Untuk Untuk dimanfaatkan Untuk dimanfaatkan Satu fitur ini Yups Kita lanjut Fitur selanjutnya Yaitu ada Selfie HDR Ini sangat istimewa Menurut saya Karena Biasanya untuk kamera Belakang saja Yang dicantumkan Untuk fitur HDR ini Ternyata di Oppo Reno 8 4G ini Juga disematkan Fitur HDR Bahkan kalian bisa Men setting sendiri Dibuat auto Ataupun manual Bahkan juga Bisa dimatikan Selanjutnya Kita bahas Pada bagian Mesinnya Ini sudah Menggunakan Mesin dari Qualcomm Yaitu Snapdragon 680 Ini Hari ini Kenapa sih Banyak banget Yang memakai Snapdragon ini Ini hampir rata HP-HP Di Ring harga 3 juta 4 juta 5 juta Masih banyak Yang menggunakan Snapdragon 680 Saya juga heran Banget ya Selanjutnya Ada Fitur Pengisian cepat Superbook 33W Ini sangat-sangat Membantu Buat para pekerja Ataupun Para sekolah Yang Sukanya Main game Tapi Gak pengen Nge-charge lama Biasanya main game Itu kan boros banget Baterainya Setelah main game Langsung pengen Main lagi Cuma nunggu Bentar aja Udah langsung Full baterainya Mengingat Baterainya juga Gak gede-gede amat Di angka 4 ribuan Baterainya Di video selanjutnya Ada Smart Notive Heading Wah ini sangat berfungsi Buat yang jaga Privasi banget Terutama Buat Para pelakor Atau yang suka Menyembunyikan chat Dari orang lain Atau dari suami Caranya gampang Untuk mengaktifkan Kalian masuk ke pengaturan Lalu Kalian klik Notifikasi Nah disitu Udah jelas banget Ada keterangan Untuk bisa mengaktifkan Penyembunyian notifikasi Kalian bisa aktifkan Langsung Setelah diaktifkan Kalian hidupkan Daftarkan muka dulu Sandi dulu Nah ada beberapa pilihan Wajah Sidik jari Setelah sandi Dan ada kata Sandi layar kunci Disini saya tidak Mau aktifkan Jadi kalian kalau Mau aktifkan Silahkan diaktifkan Dan hasilnya Seperti ini Contohnya Teman-teman Ya Ada konfigurasi RAM dan internal Yang diusung Yaitu RAM nya 8 plus 5 GB Internal stroke nya Gede banget Yaitu 256 GB Ini udah cukup Buas banget ya Gunakan Untuk kebutuhan Sehari-hari Bahkan dari Aplikasi sistem Yang dibawa oleh Handphone Reno ini Hanya memakan Dari 9% nya saja Dan ini masih bersih Belum diisi apapun ya RAM nya 8 plus 5 GB Ini 5 GB nya Kalian bisa mengatur Mau ditambahkan 2 GB saja Bisa 3 GB juga bisa 5 GB juga Sangat bisa Jadi totalnya ada 13 GB Lanjut Fitur selanjutnya Ada Super power saving mode Ini sangat Bermanfaat Buat kalian Yang terdesak Di suatu tempat Terpencil Yang Tidak ada Listrik Dan kehabisan Baterai Tinggal 5% Nah ini kalian bisa Memilih sendiri Fitur mana Yang mau Diaktifkan Mungkin mau WA Saja Mau telepon Saja Ini Dari 5% Bisa bertahan Masih hitungan jam Biasanya kan HP 5% Itu kan cepat Banget abisnya Ini langkah Untuk aktifkan Kalau masuk ke pengaturan Lalu klik Baterai Ada disitu Keterangan Mode Super Hemat Daya Kalian bisa Langsung aktifkan Saja Tidak usah Malu-malu Jadi buat Kalian yang Butuh banget Fitur ini Bisa langsung Diaktifkan Aja Jadi baterai Jauh lebih awet Cara mematikan Sangat gampang Kalian cukup Klik aja Tanda panah Di atas Itu yang Berbelok ke kiri Lalu Kalian Klik Terus Akan di bawah Ada notifikasi Untuk Langkah mematikan Kalian klik aja Selesai Nah itu tadi Beberapa fitur Yang tentunya Saya rasa Sangat bermanfaat Buat kalian Semua yang Butuh Suatu hal Yang praktis Praktis Dan juga Mewah Bisa merapat Ke OPPO Reno 8 Aja Karena disitu Lengkap banget Dengan 12 fitur Yang saya sebutkan Tadi Itu sudah Sangat mewakili Kebutuhan Kalian Kalau untuk Anak-anak gaming Kayaknya kurang cocok Si Kalian perlu Lihat dari Mesinnya Yang masih Ya standar Biasa aja Gitu Semoga Bermanfaat Video ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Saya Fatku Disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih